Bismillahirrahmanirrahim teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Ada seorang wanita berstatus janda dan punya anak dari pernikahan sebelumnya Si janda ini pula memiliki harta kekayaan secara pribadi dari hasil kerja dan usahanya sendiri Kemudian si janda ini menikah untuk yang kedua kali dengan seorang laki-laki yang bujang atau perjaka Nah dalam pernikahannya mereka tidak memiliki anak lagi Artinya anaknya hanya anaknya janda tadi saja Nah sampai akhirnya si janda ini meninggal dunia lebih dulu dari suami yang keduanya Pertanyaannya bagaimana cara menyelesaikan pembagian harta waris dari harta yang ditinggalkan oleh si janda tadi Apakah suami keduanya yang tadi tidak memiliki anak bisa mendapatkan harta waris atau tidak Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Secara umum bahwa kita memahami harta kekayaan dalam rumah tangga mereka yang disebutkan tadi Adalah harta yang dimiliki oleh janda oleh si istri sebelum dia menikah dengan suami yang kedua Dan harta itu dari hasil usahanya sendiri dari hasil pekerjanya sendiri Nah kemudian ketika menikah dengan suami yang kedua yang berstatus bujang atau perjaka tadi itu Mereka tidak memiliki anak Nah maka secara umum bahwa setiap pasangan yang sah dari pernikahan yang sah Maka ketika salah satunya meninggal dunia Maka pasangannya mendapatkan hak waris dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia tadi Nah dalam kasus ini berarti yang meninggal adalah si istri Istri punya harta kekayaannya sendiri Dan si suami sebagai pasangan yang sah dalam pernikahan yang sah Maka dia berhak mendapatkan harta waris dari si istri Nah tapi kan tadi diceritakan bahwa pernikahan antara janda tadi dengan suami yang kedua tidak memiliki anak Betul mereka tidak memiliki anak Tapi setiap pasangan mau punya anak mau tidak Maka pasangan tersebut berhak mendapatkan harta waris dari pasangannya yang meninggal dunia Si janda meninggal dunia dan dia punya harta kekayaan Maka suaminya walaupun dengan suami yang kedua ini tidak punya anak Maka suami yang kedua tetap berhak mendapatkan harta warisan dari istri yang meninggal tadi Nah berapa yang dia dapatkan Berapa yang didapatkan oleh suami ketika istri yang meninggal dunia Yang didapatkan suami ketika istri meninggal dunia Satu dari dua kemungkinan Kalau si istri meninggal Belum memiliki anak dari suami manapun Dari pernikahan yang keberapapun Maka Si suami mendapatkan setengah dari harta Janda tadi atau istri yang tadi meninggal dunia Misalkan kalau Si istri meninggal dunia meninggalkan harta sebanyak 1 miliar Misalkan kalau dinilaikan dalam rupiah Nah karena si janda tidak punya anak Maka suaminya otomatis mendapatkan harta waris sebanyak setengah dari harta yang dimiliki oleh janda Hartanya 1 miliar berarti setengahnya adalah 500 juta Tapi kalau janda ini ternyata meninggal Sebagaimana pertanyaan tadi Meninggal dan sudah punya anak dari pernikahan sebelumnya Dengan suami sebelumnya Maka suami yang sekarang Mendapatkan hak waris Seperempat dari harta yang dimiliki janda Misalkan kalau Si janda tadi meninggal dengan meninggalkan harta sebanyak 1 miliar Dan dia juga sudah punya anak ternyata dari suami sebelumnya Karena statusnya janda tadi Maka suami yang sekarang hanya mendapatkan seperempat dari hartanya janda Berarti kalau meninggalkan 1 miliar ya berarti Suami yang sekarang hanya mendapatkan seperempat atau 250 juta Atau seperempat dari harta kekayaannya si janda tadi Artinya teman-teman sekalian Yang namanya pasangan yang sah Suami istri Itu hubungannya adalah hubungan saling mewarisi Siapa yang meninggal duluan Dia akan menjadi pewaris Yang masih hidup menjadi ahli waris Berarti misalkan tadi kalau Kalau yang meninggal duluan istri Berarti istri menjadi pewaris Dan suami yang masih hidup menjadi ahli waris Kalau yang meninggal duluan suami dan istri masih hidup Suami yang meninggal namanya pewaris Dan istri yang masih hidup namanya ahli waris Nah dalam kasus yang ditanyakan tadi Suami dan istri Istrinya meninggal duluan dan kebetulan harta kekayaan di rumah itu milik istri semuanya Maka semua harta milik istri tadi dijadikan sebagai harta waris Dan di waktu yang sama suaminya yang masih hidup adalah salah satu ahli waris yang pasti mendapatkan hak waris dari harta istrinya Nah tadi kalau dalam kasus ini berarti istri meninggal dengan meninggalkan anak dan meninggalkan seorang suami Anak dari suami sebelumnya Itu tetap terhitung sebagai anak kandung Maka nanti suaminya mendapatkan seperempat dari harta si janda atau hartanya si istri Dan sisanya itu untuk ahli waris berupa anak Kalau anaknya laki-laki berarti sisanya tadi untuk anak semua 250 juta atau seperempatnya harta tadi untuk suaminya Kemudian sisanya semuanya jatuh ke anak kandung Terutama kalau anak kandung itu ada yang laki-laki Maka semua harta akan habis sisanya untuk anak kandung tersebut Baik demikian teman-teman sekalian Semoga bisa dipahami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh